Selamat pagi, salah satu C. Hari ini kita akan mulai pembelajaran ya, pelajaran IPA. Silakan diambil buku STS IPA halaman 8. Oke, buku STS IPA halaman 8. Hari ini hari Rabu, tanggal 1 September. 2021. Ya, benar. Halaman 8. Bukunya adalah buku STS IPA. Kita lanjutkan topik kemarin. Ini lanjutan ya, dari topiknya Indra. Saya ulangin. Indra itu meliputi dari lidah, kulit, mata, hidung, pelingat. Nah, kelima Indra disebut apa? Panca Indra. Nah, sekarang kita mau ngebahas Indra, tapi dia bagian mata. Nah, ya Indra pada bagian mata. Lanjutkan topik yang kemarin, di hari Selasa. Oke. Saya baca sedikit, nanti saya akan panggil siswanya ya. Didengarkan dahulu. Mataku ada dua. Mataku ada dua. Mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Ya, jadi fungsi mata untuk melihat banyak ya. Untuk membaca bisa ya. Kita lanjut. Dengan mata, aku dapat membedakan warna benda. Dengan mata, aku dapat membedakan warna benda. Jadi, kita melihat warna. Misalnya, bagian kita pakai warna apa? Nah, ya. Kita melihat di depan kita itu warna apa. Nah, selain itu. Selain itu. Nah, dengarkan lagi. Dengan mata, aku juga dapat membedakan bentuk benda. Nah, ya. Bentuk bendanya misalnya berbentuk bulat. Seperti ini bentuk bulat. Kemudian, bentuk bendanya segisiga bisa. Apa lagi? Bentuk bendanya berbentuk tabung. Misalnya, botol minum. Botol minum gelas itu berbentuk tabung. Kita bisa melihat atau membedakan bentuk benda. Ada yang bulat. Ada yang lingkaran. Begitu ya. Oke, nah, saya mau panggil anaknya dulu ya. Untuk baca. Oke. Untuk baca. Mis mau panggil dulu. Mis mau lihat dulu. Posisi duduknya bagaimana sih ini. Bapak dibutnya tegak. Wah, pintar. Semuanya tegak. Sebentar ya. Mis mau tanya jangan inyoman. 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 Halo. Punya baju seragam tidak kemeja putih? Ayo pakai baju dulu ya. Kemeja putih atau kaos putih pun boleh ya. Disunggu ya, Inyoman. Coba ambil kemeja putihnya dulu ya. Oke. Saya lanjut ya. Saya mau panggil dulu. Oke. Hiyugoshenjo ada? Hiyugoshenjo? Halo. Good morning, Hiyugoshenjo. Good morning, Miss. Iya. Silahkan baca, Hiyugoshenjo. Yuk. Mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Iya. Dengan mata aku dapat. membedakan lama berbeda. Baca ulang. Dengan mata aku dapat. Bisa baca ulang? Yuk. Kelang-kelang saja. Dengan mata. Mataku ada dua. Dari sini saja. Dari sini saja. Dengan mata aku dapat membedakan warna beda. Benda. Betul. Beda. Warna benda. Bisa baca ulang? Warna benda. Oke. Next. Dengan mata aku dapat membedakan bentuk benda. Iya. Benar sekali. Terima kasih. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Hidungku ada satu. Coba lihat bukunya. Ada tidak tulisan itu? Hidungku ada satu. Nah, ya. Baca dulu ya. Baca dulu. Disulangin ya. Hidungku ada satu. Hidung untuk mancium bau. Oke. Saya ulangin. Hidung untuk mancium bau. Kemudian, dengan hidung aku dapat membedakan bau. Dengan hidung aku dapat membedakan bau. Selanjutnya, ada bau yang harum. Nah, ada bau yang harum. Bau yang harum itu bau apa ya? Misalnya, bau parfum. Misalnya, pakaian yang baru dicetrika disemperk dengan pengharum pakaian. Wah, harum sekali. Kemudian, ruangannya disemperk dengan mamanya dengan harum-harum yang segar. Jadi, kamu nyaman di ruangan ini. Benar tidak? Iya ya. Kemudian, ada juga bau yang tidak enak. Contohnya misinya begini. Kamu kedapatan yang memegang pakaian yang belum dicuci misalnya. Nah, itu adalah bau yang tidak enak. Seperti itu ya. Oke. Jadi, hidung untuk bernafas dan mencium bau. Oke. Saya akan panggil anaknya untuk baca dimulai dari bagian indera, yaitu hidung. Nah, mis mau panggil siapa ya? Saya mau panggil yang bernama Calvin ada. Calvin Stanley. Mau baca, Calvin? Halo. Good morning, Calvin. Calvin mau baca? Yuk, baca dulu yuk. Silakan, Calvin. Halo, Calvin. Calvin. Jaringannya tidak lancar ya, Calvin. Halo, Calvin. Oke, saya skip dulu ya, Calvin. Saya ganti Lindsay. Lindsay Eugen. Nanti ini panggil lagi ya, Calvin. Halo, Lindsay. Lindsay, Miss. Iya, silakan baca. Hidungku ada satu. Hidung untuk mencium bau. Dengan hidung, aku dapat membedakan bau. Ada bau yang harum. Ada bau yang tidak enak. Oke. Hidung untuk menerapas dan mencium bau. Iya, terima kasih, Lindsay. Baik. Tadi siapa sudah bisa nggak? Cukernya? Calvin. Coba dulu Calvin ya. Halo, Calvin. Calvin mau baca? Yuk, silakan baca dulu, Calvin. Di bagian hidung. Hidungku ada satu. Ya, silakan baca, Calvin. Halo. Mana suara Calvin ya? Calvin. Halo, Calvin. Nggak muncul suaranya Calvin. Oke, nanti Miss panggil kembali ya. Thank you ya, Calvin. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian mata. Nah, dengarkan ya. Nah, dengarkan ya. Mataku untuk melihat. Jika mataku ditutup, aku tidak dapat melihat. Nah, coba lihat gambar yang ada di buku. Sama tidak? Nah, jadi katanya apabila kita menutup mata, kita nggak bisa melihat. Benar, tidak? Iya. Ya, jadi kalau mata kita ditutup, kita nggak bisa melihat warna. Kita nggak bisa melihat bentuk benda. Benar ya. Kita nggak bisa melihat dunia. Jadi, cobalah matanya itu dirawat. Ya, dijaga. Supaya tetap sehat. Caranya dengan jangan terlalu dekat untuk membaca. Membaca buku. Ya, ada jaraknya. Jangan terlalu dekat. Tetap dengan mata. Nanti asibatnya matanya bisa rusak. Ya, jadi seperti ini. Misalnya ada permainan ini. Ya, jadi matanya ditutup. Kalau ditutup, kita nggak bisa melihat. Ya, jadi sekali lagi Miss ulangin fungsi mata untuk melihat. Apabila mata ditutup, kita tidak dapat melihat warna benda, bentuk benda. Dan semua apa yang ada di permukaan bumi, kita nggak bisa melihatnya. Karena mata kita ditutup. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ke halaman ke-9. Halaman ke-9. Yaitu indra telinga. Ya, indra telinga. Oke. Coba dulu baca Giorgio. Ada Giorgio? Giorgio Lexus. Ayo, silahkan baca Giorgio. Ini. Ya. Baca. Telinga. Baca. Telinga. Untuk. Untuk. Mendengarkan. 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 Mendengar. Mendengar. Mendengar bunyi. Bisa diulangin. Telinga. Telinga. Ya. Itu. Mendengar. Bunyi. Oke. Telinga. Lanjut ya. Ada. 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 Bunyi. Bunyi. Yang keras. Yang keras. Ada bunyi. Ada bunyi. Yang keras. Kemudian. Ada bunyi. Ada bunyi. Yang lembut. Yang lembut. Ya. Terima kasih ya. Jers. Selanjutnya. Yvonne. Yvonne Talitha. Ada Yvonne? Resmi. Jika diulangin bacanya yuk. Di halaman sembilan. Indra. Bagian. Bisa mes. Ya. Silahkan baca. Telinga. 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 Telinga untuk mendengar bunyi. Oke. Ada bunyi yang keras. Ada bunyi yang lembut. Oke. Lanjut. Dengan telinga aku dapat mendengar suara teman. Ya. Dengan telinga. Dengan telinga aku dapat mendengar musik. Oke. Terima kasih ya. Yvonne. Saya mau lihat dulu nih anaknya. Thank you. Yvonne. Yvonne. Yvonne sudah pakai seragam ya. Sudah pakai seragam. Yvonne. Yvonne. Selami singat. Oh. Oke. Sudah. Good ya. Nah. Seperti itu ya Yvonne. Jadi kalau mau belajar. Harus menggunakan seragam. Seragam sekolah ya. Minimal kemeja warna putih ya Yvonne. Minimal kemeja warna putih ya Yvonne. Terima kasih Yvonne. Minimal kemeja warna putih ya Yvonne. Coba dulu Angelim. Duduknya yang tegak dulu Angelim. Ya Angelim. Kalau belajar duduknya harus tegak ya. Oke. Anak ini Jonathan. Jonathan. Hadir? Oke. Miss mau baca ya. Miss mau panggil Jonathan untuk baca. Tau ya Jonathan. Oke. Sekarang Miss panggil Jonathan. Jonathan. Silahkan baca Jonathan. Halo Jonathan. Jonathan Martinez. Silahkan baca Jonathan. Ya Miss. Dari awal. Bunyi. Baca silahkan. Telinga untuk mendengar bunyi. Ya. Ada bunyi yang keras. Ada bunyi yang gembut. Dengan telinga aku dapat mendengar suara teman. Dengan telinga aku dapat mendengar musik. Oke. Terima kasih Jonathan. Saya panggil kembali anaknya untuk baca dari awal ya. Alicia Cokro. Ada Alicia Cokro. Alicia Cokro. Halo Alicia Cokro. Silahkan baca di halaman delapan. Alicia Cokro. Halaman delapan. Matanku ada dua. Matanku ada dua. Buka. Oh baru. Buka. Mata. Mata untuk. Mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Mata untuk membaca. Bisa diulangin Alicia Cokro ya. Pelan-pelan saja ya. Matanku ada dua. Yuk ulangi dulu yuk. Mata. Mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Ia terima kasih Alicia. Harus banyak belajar lagi ya. Banyak berlatih ya. Selanjutnya Gafin. Coba dulu Gafin. Gantian ya. Dengan teman-temannya yang lain. Yuk silahkan Gafin. Gafin. Halo Gafin. Selamat pagi. Selamat pagi juga Gafin. Silahkan baca Gafin. Mataku ada dua mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Dengan mata. Dengan mata aku dapat membelakan warna benda. Ya. Dengan mata aku dapat membelakan bentuk benda. Oke. Sekarang misalnya dengan Gafin. Ya Gafin. Sudah dibaca mengenai indera bagian mata, bagian hidung, bagian terlihat. Ya jadi misalnya dengan Gafin. Gafin. Apa saja fungsi mata? Untuk melihat. Melihat apa? Untuk membaca. Untuk membelakan bentuk mis. Untuk membelakan bentuk mis. Bentuk dan warna mis. Ya warna benda. Kita bisa melihat warna. Kita bisa melihat bentuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Gafin. Selanjutnya Winnie, Gratela. Ada Winnie? Ini anak-anaknya yang kameranya. Kenapa ya? Dibuka dulu boleh kameranya. Sebentar ya Winnie. Cristiano, Kui, Hinto, Dasio. Coba kameranya dibuka. Boleh? Boleh ya. Karena langsung mau lihat. Coba. Oke dibuka dulu ya. Kalau ada masalah coba chat mis. Jaringannya mungkin begini. Makanya kameranya begini. Gini tahu ya. Oke silahkan Winnie dibaca. Mengenai hidung. Hidungku ada satu. Silahkan Winnie. Hidungku ada satu. Hidung untuk mencium bau. Dengan hidung aku dapat membedakan bau. Ada bau yang harum. Ada bau yang tidak enak. Hidung untuk bernafas. Dan mencium bau. Ya baik. Sekarang misalnya dengan ini. Ini coba kamu sebutkan fungsi dari hidung. Fungsi hidung untuk mencium bau. Kemudian. Untuk bau nafas. Ya. Untuk membedakan bau. Iya pintar. Terima kasih ya Winnie. Selanjutnya Angeline. 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 Halo Angeline. Good morning. Good morning Angeline. Angeline mau baca? Mau. Silahkan baca ulang mau ya di halaman 8. Yuk silahkan Angeline. Angeline. Wah. Oh kami cita lah. Halo. Silahkan Angeline. Yuk. Mataku ada dua mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Dengan mata aku basa. Membedakan warna benda. Dengan mata aku dapat membedakan bentuk benda. Hidungku. Hidungku ada satu hidungku untuk mencium bau. Hidungku ada satu hidungku untuk mencium bau. Kenapa? Kenapa saya mencium bau? Ya terima kasih. Nah sebentar ya Miss mau tanya dengan Angeline. Angeline. Halo Angeline. Kamu tadi sudah membaca bagian indera mata dan hidung. Sekarang Miss mau tanya. Ada berapa jumlah mata? Dua. 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 Ada berapa jumlah hidung? Satu. Oke satu. Sekarang coba kamu jelaskan fungsi dari mata. Untuk melihat. Untuk melihat. Untuk melihat. Untuk melihatkan warna. Ya. Kemudian. Untuk melihat apa-apa. Untuk dengan mata kita bisa membaca. Dengan mata kita bisa melihat warna benda. Ya warna benda dan bentuk benda. Oke. Terima kasih ya. Selanjutnya. Laksinita. Ada laksinita? Laksinita? Halo Laksinita? Suarannya kecil sekali. Selamat pagi Laksinita. Good morning. Halo? Oke coba baca dulu deh. Bagian telinga. Coba. Baca dulu untuk mendengar bunyi. Ya. Kemudian. Ada bunyi yang keras. Ada bunyi yang lembut. Oke. Dengan telinga aku dapat mendengar suara teman. Ya. Kemudian. Dengan telinga aku dapat mendengarkan musik. Ya. Dengan mendengarkan musik. Oke. Sekarang Miss mau tanya dengan Laksinita ya. Laksinita. Berapa jumlah telinga? Laksinita. Halo? Jumlah teman. No, no, no. Berapa jumlah telinga? Dua Miss. Dua. Oke. Jumlah telinga ada dua. Jelaskan fungsi telinga. Apa-apa saja fungsi telinga? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik bisa. Yang kedua? Yang kedua? Halo. Bisa mendengar suara teman. Bisa mendengar bunyi. Banyak ya fungsinya. Oke. Terima kasih. Selin Winata ada. Selin Winata. Selin Winata. Good morning Miss. Good morning Selin. Selin mau baca? Ya. Ya. Coba baca dulu Selin. Mataku ada dua. Mata untuk melihat. Mata untuk membaca. Oke. Cukup. Gantian ya Selin. Terima kasih sayang. Selanjutnya Hiro. Hiro Zafir. Ada Hiro. Hiro. Halo Hiro. Hiro. Hiro Zafir. Oke. Miss cancel ya Hiro. Miss cancel ya. Nanti yang lain dulu ya. Kendrick. 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 Ada Kendrick. Ya Miss. Silahkan baca lanjutannya. Dengan mata. Dengan mata aku dapat membedakan warna bunda. Oke. Bu. Cukup ya. Gantian sama temannya ya. Selanjutnya. Cerri Joane. Ada Cerri Joane? Mata untuk melihat. Kemudian 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 untuk membaca boleh. Terima kasih Cerri. Selanjutnya Kailin Felicia ada. Kailin Felicia mau baca nih. Boleh. Silahkan baca Kailin. Hidung itu ada satu. Hidung untuk mencium bau. Ya. Terima kasih Kailin. Selanjutnya Gwen Aurelia. Gwen Aurelia. Halo. Ya. Silahkan Gwen. Silahkan. Yuk. Lanjutkan ya. Dengan hidung. Kenan hidung. Aku dapat mempercapkan bau. Dapat membedakan. Baca ulang. Membedakan. Membedakan. Bau. Membedakan bau. Ya. Terima kasih Gwen. Dan selanjutnya. Selanjutnya. Joss. Selanjutnya sudah ya. Miss panggil Elis. Nah. Elis. 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 Ada Elis. Halo Elis. Elis. Mana suara Elis ya. Halo Elis. Yes Miss. Silahkan baca Elis. Diulangin. Hidungku. Hidungku. Ada. Ada. Satu. Satu. Oke. Hidung. Hidung. Untuk. Untuk. Memcium. Mbak. Mau. Ya. Terima kasih Elis. Bryden Matthew. Ada. Bryden Matthew. Bryden Matthew. Ya baca Bryden. Dengan. Hidung. Ada. Aku. Aku dapat. Da. Aku da. Aku dapat. Mem. Be. Be. Da. Kan. Ba. Bisa diulangi bacanya. Dengan hidung. Dengan hidung. Aku dapat. Aku dapat. Mem. Membedakan. Thank you ya. Bryden. Saya mau panggil. PDT. Ada. PDT. PDT. Kameranya bisa dibuka. PDT. Halo. PDT. Halo PDT. Mana suara PDT ya? PDT. Halo PDT. Ia silahkan. 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 Ada bau yang. Kenapa dimitkan kembali? Oke. Baiklah. Mungkin enggak mau baca ya? Oke. Enggak apa-apa ya? Saya cancel ya. Saya panggil anak-anak yang mau baca saja. Elea Chris. Ada Elea. Cherry. Sorry. Elea Cherry. Elea Cherry. Halo Elea. Elea. Silahkan baca Elea. Wah. Enggak muncul suaranya Elea. Elea. Halo. Oke. Ini ganti lagi ya. Jaiden. Ada Jaiden? Jaiden. Jaiden. Ada Jaiden? Jaiden. Oke. Halo Jaiden. Yes, ma'am. Silahkan baca Jaiden. Yes, ma'am. Yuk. Ada. Ada. Halo. Baca Jaiden. Ada. Ada bau yang harum. Lanjut. Ada. Ada. Ada bau yang tidak enak. Hidung untuk bernafas. Dan. Oke. Thank you ya. Putus-putus suaranya. Janti dulu ya. Sio Risi ada. Sio Risi. Good morning, Miss. Good morning, Sio. Silahkan baca ulang, Sio. Ada bau yang harum. Ada bau yang tidak enak. Jadi untuk bernafas dan mencium bau. Mataku untuk melihat. Mataku untuk melihat. Jika mataku ditutup, aku tidak dapat melihat. Ya. Telinga untuk mendengar bunyi. Ada bunyi yang keras. Ada bunyi yang lembut. Dengan telinga, aku dapat mendengar suara teman. Dengan telinga, aku dapat mendengar musik. Iya. Jadi. Selesai untuk di halaman penelitian. Terima kasih. Terima kasih. S lian-s liaten.